Dalam pergulatan melawan penjajah Belanda yang berusaha merebut kembali kekuasaan di Palembang, lahirlah seorang pahlawan bernama Raden Hassan. Beliau kemudian dikenal sebagai Sultan Mahmud Badaruddin II. Tokoh yang memimpin perlawanan dengan gigi dan mempertahankan tanah air. Pertempuran berkecamuk selama tiga hari tiga malam, di mana pasukan Sultan Badaruddin II menghadapi dua kapal perang Belanda, Enderach dan Ajax. Meskipun merasa kewalahan, tidak gentarlah pasukan Belanda. Mereka mencari bantuan tambahan dari General Skubar dan Laksamana Walter Beck, namun nasib mereka juga tetap sama, mengalami kekalahan di tangan Sultan Badaruddin II yang berani dan berhati baja. Bukan menjadi penghalang, Belanda kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kali ini, mereka dipimpin oleh General Baron de Kock. Namun, hasilnya tetap sama. Sultan Badaruddin II dan pasukannya menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan dalam menghadapi penjajah Belanda. Namun, apa daya? Tipu daya muslihat, akhirnya merenggut Sultan Badaruddin II dari kekuasaan. Beliau diundang untuk berunding, namun justru beliau ditangkap dan diasingkan ke Batavia, lalu dibuang ke Ternate. Dalam pengasingan yang berlangsung selama 31 tahun, Sultan Badaruddin II tak pernah kehilangan semangat. Meskipun jauh dari tanah air, dekatnya untuk melawan penindasan tetap membara di hati beliau. Hingga pada tanggal 22 November tahun 1852, pahlawan besar asal Palembang ini mehempuskan napas terakhirnya di pengasingan.